Halo teman-teman kembali lagi bersama saya disney crush masih dengan orang yang sama dan Oke teman-teman jadi di video kali ini gua bakal men showcase sebuah shader buatan orang Malaysia teman-teman Oke kalian pasti udah penasaran gimana shadernya langsung saja kita mulai Oke teman-teman ini adalah shadernya namanya Sufi Craft shader teman-teman ini adalah versi 0.3 nya teman-teman dan channel Youtubenya itu Sufi Craft gaming kalian bisa cek aja dan ini made in Malaysia ya teman-teman ini dibuatnya di Malaysia ya teman-teman Oke langsung saja kita bakal men showcase-nya nah mulai kita lihat dari shadow nya teman-teman Nah untuk shadow nya ya bolehlah teman-teman ya dan ini shadernya anti-lag teman-teman jadi kalian bisa gunakan di RAM 1 giga coy dan ini saya by the way pakai versi Minecraft 1.14 dan pas saya baca-baca ini cuman support di 1.14 teman-teman kalau kalian kalian pakai ke atas versi ke atas itu bakal banyak bug katanya teman-teman ya kalian bisa coba aja untuk link downloadnya ada di deskripsi ya Nah mulai dari shadow bloknya ini ya udah bagus aja ya untuk shader ringan dan istimewa shader ini kalian bisa lihat ada shadow nya teman-teman Wow ini ini ada bayangan kita coy ya walaupun agak kaku enggak enggak sebagus PC teman-teman jadi ya tapi keren coy untuk shader ukuran segini ini keren ada bayangannya dan ini untuk rumputnya goyang coya nah goyang-goyang gitu ini goyang ya wadah dan untuk daunnya juga goyang coya ini kalian bisa lihat nah kayak gitu itu untuk awannya ya kan bisa lihat awannya tuh saya suka shader yang awannya kayak gini coy ya enggak terlalu terlihat tapi ada gitu dan kalau kita lihat matahari itu kayak ada silaunya gitu ya Nah itu tuh Oke kita langsung aja ke air teman-teman Nah untuk airnya enggak enggak terlalu bergerak sih ya tapi kalau kita masuk ke dalam nah ini gerak teman-teman kalian bisa lihat aja bloknya itu kayak goyang-goyang gitu ya dan kita bakal coba pasang silenter di bawah air teman-teman nah disini kita coba ya nah cahayanya itu kuning teman-teman ya tapi enggak terlalu kuning Oke nice kan bisa langsung aja coba teman-teman dan kita bakal lihat ini udah mau malam teman-teman ya Oke kita tambahkan torch dulu teman-teman ya kita lihat cahayanya nah cahayanya itu kuning teman-teman tapi enggak begitu kuning dah saya suka dengan shader kayak gini cahayanya itu kuning tapi ya enggak terlalu kuning-kuning amat coya semuanya sama sih tenter juga sama sih sama semua ya teman-teman dan jika malam ini bagusnya ada bintang teman-teman kalian bisa lihat ya ya walaupun bintangnya bintik-bintik kecil itu tetap keren coy kalian bisa lihat ya dan untuk bulannya ya bulannya juga kayak gitu tuh ada silau-silaunya ya dan di malam hari itu enggak ada bayangan kita Oh ada ya ada coy Oh ada 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 ya teman-teman dan apalagi ya yang harus besok kes Oh ya ini untuk malamnya ya kayak gini saya bisa lihat bulannya masih ada silau nya gitu ada bintang langitnya ya untuk malam ini enggak terlalu gelap sih coya untuk malamnya enggak terlalu gelap Nah kita bakal coba untuk lihat ke hujan teman-teman kita buat ke siang dulu dan kita langsung ke hujan coy nah nah sudah hujan dan jika saya baca-baca di sedernya tempat saya download ini ada kayak becek-becek gitu kalian lihatnya sih ya walaupun enggak terlalu kelihatan coya tapi ini ya ada beceknya coi ada-ada nih kalian bisa lihat tuh 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 kayak ada becek-becek genangan air gitu masih tapi ya enggak terlalu kelihatan sih tapi kalau dari jauh itu kelihatan coi ya enggak terlalu kelihatan sih tapi oke ada sih ya untuk hujannya kayak gini coy lumayan kabut tapi masih terang ya dan oke bayangannya masih ada jika kita hujan ya oke seperti itu coy sedernya seperti ini masih oke lah kalau hujannya oke 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 kita ke siang kehilangin dulu ini Oke dan gue bakal coba masuk ke nether teman-teman gimana kah suasana di nether jika kita menggunakan shader ini oke teman-teman disini gue udah buat nether portalnya kita bakal langsung aja masuk gimana kah kalau kita pakai shader ini nah kalau di nether itu kayak gini coy ya ya semut ya untuk cahayanya ya enggak terlalu gelap coy tapi ya oke lah untuk sedernya untuk sedernya di nether bolehlah coy ya dan kita lihat lavanya coy nah cahayanya itu ada coy ya enggak enggak terlalu terang sih tapi bagus ya gue suka sih nethernya itu untuk lavanya enggak terlalu terang teman-teman tapi kayak redup gitu coy ya bolehlah oke mungkin ya gitu aja sih sedernya ya dan kita bakal kembali dulu nah tadi gitu ya saya sedernya untuk sedernya ini smooth coy ya dan untuk pergerakannya ya enggak patah-patah banget coy dan ada bayangan seperti ini ini yang bikin keren seder ini sini coy ya bayangannya coy nah gue yang suka dari seder ini ini coy bayangan kita pas jalan tuh ya sama untuk di air tadi kalau udah bisa lihat aja gerak-gerak teman-teman ya kayak gini coy ada animasinya gitu dan ya gitu aja sih tadi pas hujan kalau bisa lihat ada apa ya namanya kayak becek-becek gitu coy terus untuk awannya awannya gini teman-teman dan kalau kita lihat matahari mana matahari Oh ini dia kita lihat matahari itu ada silau-silaunya ya teman-teman ya pas bulannya juga kayak gitu ya Oh ya mungkin segitu aja untuk sedernya dan bagi kalian yang pengen download langsung aja di deskripsi teman-teman Oke teman-teman mungkin segitu dulu untuk video kali ini tadi gua udah showcase seder buatan dari orang Malaysia teman-teman nah bagi kalian yang pengen download sedernya tinggal cek aja link di deskripsi dan kalian jangan jangan lupa untuk like comment dan subscribe teman-teman share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang nyari seder ini seder ringan dan support RAM 1G coya Oke mungkin kalian segini dulu untuk video kali ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye